Pemerintah bisa dijelaskan soal apa penilang pengendara yang mengancam akan mutasi untuk telepon jenderal? Sebelumnya kami ceritakan lebih jauh dulu kaitannya dengan beberapa laporan atau aduan dari masyarakat, banyaknya pelanggaran melawan arus di sekitaran mereal pereta api yang dilopasi tersebut. Jadi kami dengan jajaran Satpantas Perus Karawang, khususnya di nomin-minit Perjawali, kaitannya dengan kita saat ini memang dalam rangka operasi patuh, jadi kami menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Memang di lokasi tersebut sangat berbahaya, terutama jalan yang dari arah dalam kebanyakan masyarakat memang untuk mengurangi atau jalan pintas lah untuk mengarah ke kanan jadi langsung melawan arus. Nah tentunya itu sangat berbahaya, apabila terutama pada saat jam-jam padat kereta api melintas, itu nanti pada saat pelanggung buka akan bertabrakan dengan arah yang berlawanan. Jadi pada saat itu kami dengan anggota langsung mengarah ke lokasi, kebetulan memang yang bersangkutan, ketanggap tangan, melanggar arus selalu lintas melawan arus. Kami berhentikan, kami tanyakan, setelah-setelahnya kami memberikan pemahaman terkait pelanggaran yang dilakukannya, terkait bahaya-bahaya yang nanti akan ditimbulkan, kaitannya melawan arus, karena itu kan membahayakan diri dan orang lain juga. Namun pada saat pengurusan yang bersemputan, yang menyatakan seperti yang di video tersebut, bahasanya berlewakan menelpon sentral yang saya juga tidak tahu betul atau tidak, karena hanya sekedar, mungkin hanya sebatas berucap demikian. Tapi tetap pada pelaksananya, kami laksanakan perindakan sesuai dengan SOP, secara humanis, sampai juga kami memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan, kaitannya dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Ketika pendara itu menelpon jenderal, dan mutasi itu dijelaskan seperti yang berapa sudah? Enggak, yang bersangkutan hanya menelpon, sejuga tidak tahu pasti itu menelpon siapa, karena tidak juga disambungkan ke saya. Jadi beliau hanya berucap akan menelpon jenderal, lanjut, beliau memang setelah itu menelpon, tapi kami tidak tahu yang ditelepon itu siapa, tidak ada kata-kata jenderal siapa, menyebutkan nama itu tidak. Hanya menyampaikan bahwa dia nanti akan menelpon jenderal, mungkin akan kasih saya apabila saya melakukan perindakan. Kalau pelanggarannya apa dah? Pelanggarannya ya melawan arus. Tapi akhirnya yang bersangkutan bersedia? Alhamdulillah ya, akhirnya yang bersangkutan juga kooperatif, bersedia untuk mendatangani surat, pulang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!